Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi di channel ahidamat pada video kali ini saya akan memberikan tips bagi kalian para pengguna smartphone riminazzo nah seperti saya yaitu realminazzo ya Nah jadi kalau kalian ingin mempunyai aplikasi yang support untuk segala ininya fitur untuk realminazzo dan saya ini riminazzo nah kalian bisa install aplikasi yaitu yang paling terbaru dan sudah saya coba aplikasi ini memang bagus ya ini yaitu untuk gcam ini nah kita install terlebih dahulu aplikasinya kalau kalian buka saat aplikasinya digunakan izinkan 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 ya ini aplikasi ini support untuk semuanya nanti kita akan tes beberapa foto menggunakan aplikasi ini yaitu versi lumayan baru ini naik modenya juga support ya nanti kita akan tes apakah support atau tidak nah kita akan tes untuk ini ya tentu beberapa fitur misalnya kita akan tes untuk foto malam tapi nanti kita akan ini nah disini kita ini dulu diatur terlebih dahulu ini ada fitur Astro Astro non-aktif kita aktifkan saja di range 8 maksimal 8 detik terus Google AWB nya kita aktifkan timer tidak nah selanjutnya untuk di ini mode foto malam untuk dipotret nah ini jadi kita aktifkan flash misalnya auto bisa otomatis atau tidak diaktifkan terus ini untuk halus Google hidup terus ini HDR HDR juga bisa terus timer bisa diaktifkan atau tidak ini rasionya ini support semua dan setiap kamera itu potret ya itu untuk selfie ini untuk kamera juga fiturnya seperti ini kalian bisa aktifkan HD HDR plus bisa disempurnakan selanjutnya untuk video nah ini video juga ada fiturnya ini diri Minarzo yaitu bisa FHD atau 4K tapi untuk 4K memang disini kurang support ya untuk video ini untuk 4K kurang support jadi tidak tidak usah dihidupan untuk 4K oke jadi untuk video usahakan jangan sampai mengaktifkan 4K ya jadi FHD saja terus GPS nya bisa sampai 60 kan kalau di Minarzo ini selanjutnya untuk fitur lainnya ini ada panorama di sini aktif banget tuh terus ada fitur lainnya itu foto-foto spear di sini aktif selanjutnya grup nah ini juga aktif ini ada beberapa pilihan 1,8 memang udah nggak support jadi usahakan yang support bisa nyaget itu di bagian satu perempat kali jadi udah aja sih cukup gitu ini ada pengaturannya flash non-aktif selanjutnya lagi fitur time slips ini aktif apakah semua bisa oke cocok untuk saset tepat ramai dan ini ya di sini oke nah kita akan tes tes fotonya jadi pertama kita akan apakah fiturnya bisa tapi kita pengaturannya lebih terlebih dahulu ini masuk berbagai sini nah di bagian sini bisa simpan lokasi misalnya diaktifkan boleh suara kamera boleh Google Lens selfie gesture juga boleh ini untuk masalah kalian ingin mengaktifkan apa udah auto-fokus maka kalian tinggal aktifkan saja ya pilih dilanjutkan ini gunakan insta HDR kontrol raw jpg sepatu dengan efisiensi guna aplikasi ke-3 sempurna di sini kamera saya maksimum modal perangkat HDR kota Jepang ini bisa bawaan Hai eksposi otomatis ini opsi fokusnya jadi untuk pelacakan fokus kita aktifkan 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 terakhir fokus menuju dalam bidik tapi kan pengatur fokus manual ini tinggal diaktifkan saja ini kalian mau tinggal diaktifkan itu jadi tinggal yang mengaktifkan itu ya selanjutnya diaktifkan lagi di bagian misalnya video ini fitretnya otomatis fitretnya ini untuk konfigurasi ada di bagian ruang warna RGB bisa ya oke aku sasa iso menaktifkan ggsp2 sistem untuk menungguan hal ini untuk sistem ke HP ini jadi untuk konfigurasinya seperti itu jadi lebih enggak usah banyak-banyak tinggal ada ini ya oke nah jadi seperti itu kita akan coba memfoto beberapa lah akan coba nanti untuk foto malamnya bisa ini ya ini untuk model foto malam ini jadi aktifkan aja ini model ininya ini bisa diketuk seperti ini nah itu kan jadi kalau sudah diaktifkan yang itu akan menunggu seperti ini kita akan foto track itu nanti kita akan lihat perbedaannya ya kita akan buka ini untuk foto ininya ini jika dilihat sangat jelas kali ini malam hari kita akan tes dengan foto biasa Hai ini disini untuk apakah kami armi narzo sudah ada foto malam kita akan tes Ayo kita akan tes foto malamnya Apakah bagusan remi narzo atau hai 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 nah oke kita akan bandingkan hasil foto malam di dalam ruangan untuk siri minarzo nah ini nah ini untuk hasil ini jelek banget ya tangan tuh ini tangan jelek banget ini dari narzo nah ini adalah hasil dari sih aplikasi g-cam jadi jauh banget ya tangan juga jadi bagus tuh tangan juga jadi bagus lihat kontrol ininya untuk masalah ininya juga lebih jernih pakai g-cam bisa dilihat ini melepuk ini jelek banget ini bagus ya Oke selanjutnya kita akan coba foto biasa ini bagi foto malam sudah selanjutnya potret nah ini potret hasil potret ini kayak misalnya ini ya ini jarak dekat nah kita akan berperbandingkan dengan potret ini ya dengan foto ini potret si real minarzo bawahnya nah ini sini oke kita akan foto bagusan mana ya inilah potret dari hasil Hai sih ini nah ini potretnya hai 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 ini minas juga beda ya ini bisa dilihat Hai kalau apa kontrinya juga nah ini kurang jelas tapi ini hasil kalau hasilnya sini jelasnya ya gue jelas banget parfumis kalau ini ya beginilah bisa kalian lihat perbedaannya ya kalau menggunakan g-cam selanjutnya kita akan tes juga yaitu ini kamera ini kameranya ya ini kamera kita kasih ini malam hari ya ini kameranya di luminarzo versi versus g-cam berarti untuk kamera itu potret foto yang ini sudah menggunakan penguat chroma ya hasilnya bagusan mana kita akan lihat sebentar lagi kita lihat hasilnya bagus ini potret untuk narzo bagus ya terus ini melawan nah ini g-cam coba juga aja dilihat ini jelasan ini komputernya butuh banget jadi kalau disini dapat satu beda aja dengan ini nih di zoom ya gini nih tuh setelnya jelek banget kan tuh sih apa sih keyboardnya kalau ini jelas tuh jelas sampai terlihat apa kotor-kotornya disini juga kalau disini sampai sweet ini g-cam nih kalau ini sih naso gitu kita akan selanjutnya yaitu video kita akan tes di sini ya ya ini video ini video untuk g-cam nah tidak ada mereka mau di oh ini lagi dipakai mikrofonnya tapi ini bisa sih kita tes lagi nah ini jalan nah jadi ini untuk contoh video g-cam seperti ini nah ini seperti ini bisa dilihat nanti hasilnya stop nah ini di stop selanjutnya kita akan coba dengan video dari si real minarzo ini bawaan ilminarzo nah ini kita akan nanti kita akan tes ya bisa dilihat nanti hasilnya oke stop nah kita akan buka hasil video sihir ini kita buka real minarzo dulu ini minarzo bisa dilihat ini hasilnya nah ini kita akan nanti kita akan tes ya ini adalah hasil terlihat nanti hasilnya oke stop buiknya kalau malam hari ini hasil g-cam ini jalan gila jadi ini untuk contoh video g-cam keren video g-cam jelas banget gitu ini gila bayangnya nih perbedaannya coba ini perbedaan lainnya seperti ini aja kita ini nah ini jalan perbedaan jadi ini untuk contoh video g-cam dengan g-cam ini bisa kalian lihat sendiri bisa dilihat nih kita akan nanti kita akan lihat nah ini lebih stabil jalan kau pakai jadi ini untuk video g-cam beda dengan menggunakan video langsung dari g-cam ini menggunakan video real minarzo ini kita akan nanti kita akan ke bawahnya terus ini menggunakan g-cam jalan nah jadi ini untuk contoh video g-cam khusus harjo seperti ini jauh banget kalah semuanya oke nanti selanjutnya yaitu fitur video udah nah ini fitur lainnya Apakah panorama juga support kita akan tes aja disini kita tes nah nah ini adalah fitur panorama ininya ya jelasin aja nah bagaimana sih dengan oh gagal membaca ini panorama tuh muncul nah ini untuk selengkapnya ini ada pano ini bawaan si real minarzo memang sih lebih bagus real minarzo sih tuh ada terarah gitu oke set ini adalah hasil si g-cam ini hasil dari real minarzo hanya segini eh ya real minarzo ini g-cam ini terlihat besar cuman ya gitu lah bisa kalian lihat hasilnya nah itu untuk selanjutnya ini aja kita akan tes yaitu fitur lainnya photosphere ini photosphere kita akan tes set ini selanjutnya sini ini photosphere ya kayak gini aja udah disimpan kita akan buka bawaannya si narzo ada fitur apa saja ini pano kita akan lanjut ke ini ke apa gerak lambat nah ini untuk gerak lambatnya cuma bisa 1-4 ya Nah kita akan tes gerak lambatnya ini kita akan jatuhkan ke sini jadi fokus ya kita Oke record Oke kita nanti akan tes dengan gerak lambat si ini ya lengkapnya terus ada slow motion disini kita akan tes Oke kita akan lu kita akan buka ini adalah hasil nah ini seperti itu ini hasil dari si kamera narzo kita tes ulangi lagi ini masih narzo ya ini narzo hasil tes dari si real minarzo seperti itu kurang jelas videonya Nah ini adalah g-cam g-cam itu jelas ya cuman untuk efek jatuhnya itu bagusan sih real minarzo mungkin 1-8 sih cuman gak bisa kita ini masih terlalu ini ini adalah g-cam nih cuman ya jelasnya jelasin ini ya sih g-cam Oke kita langsung ke fitur lainnya time lapse gerak lama sudah ini bisa sih ini time lapse buat buat jalan-jalan bisa ini aja ini 15 kita buka si alas kamera ininya time silatnya itu 15 ya selang waktunya yaitu pilih yang 15 nah ini maka lima kali banget seperti ini coba kita akan coba Hai udah kita akan tes ini ada time g-cam illabs ini lima ya ukurannya nah terus ini adalah bawaan real minarzo selanjutnya ini g-cam ini g-cam jelas banget g-camnya jauh ini g-cam nih coba di tes lihat set-set-set-set-set-set-set-set-set-set download di link berikut dan juga untuk keterangannya bisa dibaca di website Alhidamart.co.id terima kasih semoga video ini bermanfaat salam Alhidamart selamat menikmati